ya jadi aku tuh lahir di Makassar terus abis itu sekolah di Makassar sampai SMA kelas 1 terus pindah ke Malang terus abis itu baru aku tuh kuliah di Malaysia tapi nggak selesai terus kuliah di Surabaya nggak selesai lagi terus abis itu aku kesibukannya tuh tiktokkan aja sih terus abis itu direkrut sama Aura ya udah jadi sekarang udah mau sama Aura kayaknya waktu covid sih aku kayak bikin video-video tiktok gitu terus lumayan naik gitu aku nggak pernah yang seriusin gimana-gimana sih jadi kayak dance dikit-dikit nyanyi dikit-dikit terus abis itu sempat kayak rekam lagu gitu sama tiktoknya terus abis itu yaudah sih nggak ada konten gaming sih sebenarnya makanya aku rada bingung sebab waktu Aura tuh ngajak aku masuk aku bingung kayak kenapa aku diajak ya dan ternyata kayak lumayan cocok yaudah jadi aku tuh suka main game masak-masak tapi aku juga suka main emblek karena bajunya bagus bajunya cantik jadi aku cuma pake hero tuh yang cantik Angela, Nana, jadi kalo cowok aku nggak mau pake jadi ibu rumah tangga itu kayaknya waktu itu tuh lagi rame-ramenya anak-anak tiktok tuh di poaching sama e-sport-e-sport gitu kan terus kayak aku sebenarnya nggak tertarik masuk e-sport kayak ada beberapa yang ngajak aku juga aku tuh nggak terlalu pengen terus abis itu waktu Aura Kak Anggi yang ngajak tentunya kayak very determined gitu kayak ngajak terus gitu Kak Anggi abis itu dikasih sama pacar aku Aura tuh kayak keren banget dia tuh grup underdog katanya yang kayak dari nol terus tapi kayak konsisten gitu lah kalau masuk Aura masuk aja bagus itu katanya keren yaudah aku masuk Aura tapi pertama belum ngerti gitu, belum ngerti e-sport yaudah setelah masuk Aura baru peran-peran belajar jadi kalo jadi BA tuh kayaknya jadi representasi Aura gitu kan jadi wajah dari Aura gitu jadi aku tuh harus lumayan belajar tentang Aura sendiri gitu terus abis itu kalo ada kegiatan, aku orang luar kota jadi kayak sebulan sekali lah datang sebisa mungkin datang ke acaranya Aura gitu kan terus abis itu kan komunitas Aura ini lumayan solid juga kan jadi aku juga lumayan ngobrol gitu lah sama komunitas Aura jadi satu kesatuan aku pilih Jayadem sih ya, soalnya kemaren dia baru dapet emas kan sorry ya Beka jangan pacar soalnya terlatih diputusin kayaknya dukung banget, aku sempet kasih telfon papaku sama kak Anggi gitu soalnya dia kayak pengen tau juga kan e-sport tuh apa gitu dia gak ngerti game terus dijelasin gitu kerjanya apa aja terus kayak dia ngedukung sih harapan terbesar aku kan Aura ini e-sport yang maksudnya bangun dari nol gitu kan belum gede gitu loh aku berharap Aura kedepannya tuh bisa menjadi semakin lebih besar semakin teratur, terus bisa menang-menang banyak gitu lah terus abis itu talent sama playernya bisa solid jadi keluarga sama komunitas juga sih gitu aku pilih dua-duanya, kan dua-duanya ganteng, baik, jago lagi kan bisa milih deh banyak lah bisa beli tanah lah aku sebulan beli 10 tanah lah hahaha sebenernya kalo jadi content creator gak banyak sih cuma yang paling penting kan idenya ya sama harus ikutin trend gitu sih terus buat equipmentnya sebenernya yang paling penting HP sih karena kan yang paling diperlukan tuh kamera gitu nah contohnya kayak Poco F4 ini dia tuh selain kameranya bagus, warnanya juga bagus banget guys jadi kayak very fancy gitu ini tuh kameranya bagus banget guys, aku cobain ya tuh warnanya tuh terang banget terus kayak jernih gitu loh kameranya jadi selain kamera yang bagus dia tuh udah pake prosesor snapdragon 870 with 5G dan dia pake teknologi liquid cool jadi kalo dipake main seharian tuh gak panas dan kalo dipake ngonten tuh dia gak bakal panas juga terus abis itu layarnya ini dia tuh udah pake amoled dot display with 360 hazard touch sampling rate jadi kayak gambarnya tuh jernih banget terus abis itu buat kameranya kameranya nih kamera depannya ini dia tuh 64MP with OS habis itu depannya tuh 20MP jadi kayak jernih banget terus kalo dipake ngecas itu dia tuh 67W turbo charging jadi kayak very very fast guys kalo mau bikin full terus warnanya tuh ada 3 guys terus warnanya hitam sama abu abu pokoknya bagus-bagus banget deh nah aku tuh rekomendasiin banget HP ini buat kalian yang mau jadi content creator kak aku aku Echa dan aku undur diri bye bye